Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Siti Norhanifah, NPM 19, 10, 30, 10, 24 Saya dari kelas 4B program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kilir lidah jenis kekeliruan asembling Kekeliruan asembling itu ada 3 Yang pertama kekeliruan transposisi Yang kedua kekeliruan antisipasi Dan yang ketiga adalah kekeliruan repetisi Saya akan membahasnya dari satu-satu Yang pertama yaitu kekeliruan transposisi Dimana adanya perpindahan bunyi ataupun kata dari posisi satu ke posisi yang lain Contohnya seorang penutur akan mengatakan Saya makan bakso Tetapi yang dikatakan adalah Saya bakso makan Yang kedua adalah kekeliruan asembling antisipasi Dimana penutur mengantisipasi terjadinya suatu bunyi Untuk menggantikan bunyi yang sebenarnya harus dikatakan Contoh kekeliruan asembling antisipasi adalah Seluling bambu Penutur mengucapkan seluling bambu Seluling disini adalah kekeliruan asembling Yang sebenarnya harus dikatakan seluling bambu Yang ketiga adalah kekeliruan asembling repetisi Kekeliruan asembling repetisi adalah kekeliruan yang terjadi pada kata yang ada di belakang Contohnya adalah penutur mengucapkan Saya sudah paham Faham disini adalah kekeliruan asembling Yang sebenarnya harus dikatakan paham Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi penyirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh